Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat dan selalu semangat rumahku adalah syurgaku ungkapan itu begitu punya arti yang begitu mendalam ya teman-teman karena rumah yang sederhana namun kita harus menciptakannya seperti syurga ya teman-teman yang dimana di dalamnya itu ada ketenangan, ketentraman pokoknya sakinah mawadah warohma untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan itu tentunya rumah harus diurus ya teman-teman dan kita sebagai ibu rumah tangga yang merupakan tugas yang diemban adalah patuh kepada suami nah sebenarnya pekerjaan ini tuh pekerjaan suami ya teman-teman namun kita itu wajib patuh kepada suami dan berbakti kepada suami nah inilah wujud baktiku kepada suami yaitu setiap hari membuat rumah nyaman dengan selalu membersihkannya ya teman-teman kalau aku punya cara tersendiri dalam membersihkan rumah yaitu aku mulai dulu di bagian ruang tamu karena apa? aku mulai di bagian depan dulu karena supaya kalau ada tamu tiba-tiba datang rumah kita itu udah bersih ya minimal bagian depannya kita gak terlalu malu menerima tamu karena ruang depan yang biasanya dipakai tempat pertama kali tamu berkunjung udah bersih dan rapih ya teman-teman kemudian setelah dari ruangan bagian depan aku biasanya ke bagian tengah dan nanti yang terakhir itu biasanya bagian belakang nah ini teman-teman tanaman aku udah pada kering udah beberapa hari ini gak hujan padahal kemarin-kemarin itu hujan terus ya di daerah aku teman-teman gimana di daerah teman-teman semua nah ini bunga-bunga ini walaupun cuma 2 hari gak disiram ini bunga-bunga cepet sekali layunya ya teman-teman kasihan beberapa hari ini aku sibuk karena kemarin ada tamu keluarga yang jauh datang ke rumah nah sekalian aku juga berlibur bareng-bareng bersama dengan keluarga aku nah ini dia tugas aku ini di telas depan rumah aku ya teman-teman biasanya ini tamu-tamu juga pada datang disini suka duduk lesehan gitu teman-temannya suami ya teman-teman nah disini aku mau nyapu kemudian bagian depannya itu udah kotor banget nah nantinya aku mau semprot-semprot pakai ayam biasanya aku itu beres-beres rumah itu suka agak siangan sedikit ya teman-teman pokoknya setelah beres masak makan aku langsung beres-beres rumah karena beres-beres rumah itu santai aja pokoknya kalau anak-anak udah mandi semua udah rapi mereka udah main karena di tempat aku ini ya masih kental perkampungannya jadi anak-anak itu biasa bermain dengan anak-anak tetangga karena memang kalau ke jalan raya itu agak jauh cuma ini tuh ada juga jalan gang tapi pengendaranya mereka itu udah ngerti mereka pasti jalannya itu pelan-pelan karena disini tuh banyak banget anak-anak ya teman-teman nah ini tuh sepedanya anak-anak karena anak-anak aku yang tiga orang di pondok pesantren jadi sepedanya numpuk begitu saja ya teman-teman disini ini tuh mau aku jual tapi dijualnya kemana gitu karena kalau mereka pada pulang dari pondok biasanya mereka pakai kembali ini sepeda sebenarnya sepeda ini tuh cukup di anak-anak aku yang ada di rumah juga cuma udah pada rusak gitu ya teman-teman udah pada lusuh nanti suatu hari mau aku betulin karena emang sayang banget itu sepeda numpuk begitu saja ya teman-teman selamat menikmati ini juga bagian pagernya udah pada kotor karena jalanan aku berdebu ya teman-teman nah ini aku video sampai sini karena takut ada orang lewat juga nah kita kembali lagi ke bahasan bahwa rumah itu adalah syurga untuk kita ya teman-teman seperti apapun rumah kita kita syukuri apalagi aku ini bikin rumah itu benar-benar perjuangan dari nol ya teman-teman nah setelah kita ada rumah kita syukuri dengan cara merawatnya supaya setiap hari rapi setiap hari nyaman karena rumah itu tempat yang sangat dirindukan oleh semua anggota keluarga ya teman-teman pokoknya rumah itu tempat pulang semua orang pasti akan kangen dengan suasana rumah anak-anak pun yang dipondok itu pasti kalau aku nengok kesana bilangnya mereka kangen ke rumah dan suami aku juga alhamdulillah dia itu rumahan banget ya teman-teman kalau misalkan enggak kemana-mana kalau libur kerja pasti suami aku itu mendingan diem di rumah aja dia itu biasanya tidur-tiduran santai-santai di rumah gitu alhamdulillah rumah aku ini menurut aku ini nyaman ya karena rumah nyaman itu bukan rumah yang mewah menurut aku ya teman-teman rumah mewah juga belum tentu nyaman kalau orang-orangnya itu tidak selalu ada di rumah nah kebetulan kalau aku emang ini ibu rumah tangga yang benar-benar rumahan aku itu keluar rumah aja jarang ya teman-teman karena memang di rumah aja aku udah sibuk sekali dari mulai beres-beres rumah bersihin rumah ngurus anak semuanya pokoknya enggak ada waktu itu untuk nongkrong-nongkrong bareng-bareng sama tetangga itu enggak ada waktu menurut aku apalagi sekarang aku punya tanggung jawab membuat video untuk teman-teman semua setiap harinya ya teman-teman alhamdulillah bagian depan rumah aku udah beres ini adalah bagian ruang tengah di rumah aku ini berantakan karena anak-anak tadi pada main disini mereka itu mainnya pokoknya karena perempuan ada tiga orang di rumah aku ini pokoknya mereka itu suka ngacak-ngacak rumah ya teman-teman mereka buat ini tuh rumah itu rumah-rumahan biasanya mereka itu suka ngacak-ngacak apa aja yang ada tapi biarin aja ya teman-teman karena memang masaknya karena anak-anak itu enggak bakalan lama masaknya seperti itu mereka nanti juga akan bosan sendiri pokoknya umur mereka udah 10 tahun aja itu mereka enggak bakalan gitu main rumah-rumahan kayak gitu apalagi sekarang kalau mereka enggak main acak-acak rumah pasti mereka itu larinya ke HP ya teman-teman jadi mendingan rumah berantakan saja daripada mereka selalu memainkan HP karena takut radiasinya juga enggak baik untuk kesehatan ya nah ini aku seperti biasa beresinnya seperti ini kegiatan aku sehari-hari rumah aku yang enggak ada habis-habisnya yang enggak ada beres-beresnya ini ya teman-teman itu anak aku lagi dia itu lagi menggambar dia itu anak aku nomor 5 dia itu emang kalau emang lagi suka gitu belajar terus belajar tapi kalau dia lagi enggak suka maka dia itu walaupun disuruh dia itu enggak bakalan mau ya teman-teman pokoknya aku itu belajar dari anak pertama dulu ketika anak pertama aku anak pertama itu aku karena enggak pengalaman ya aku paksa buat baca buat ini tapi akhirnya mereka itu tidak mandiri dia itu tidak mandiri anak aku yang pertama bahkan anak aku kalau ada di rumah yang pertama yang sekarang kelas 2 SMP itu makan aja itu harus disuapin kalau enggak disuapin dia itu suka enggak mau makan tapi Alhamdulillah setelah dipondok mungkin karena keadaan juga ya teman-teman dia akhirnya bisa mandiri nah dulu itu karena karena dia anak aku yang pertama gitu jadi umur usia 5 tahun itu dia itu udah bisa baca teman-teman tapi emang bacanya itu karena mungkin terpaksa ya jadinya dia itu sampai sekarang agak males-malesan gitu beda dengan adik-adiknya yang aku biarkan saja pokoknya atas keinginannya sendiri belajar sendiri mereka itu berbeda dengan yang dipaksa-paksa gitu ya teman-teman nah Alhamdulillah ini rumah aku tuh menurut aku ini besar banget sampai tiap hari beresin rumah itu pegel tapi kalau emang udah kebiasaan melihat rumah berantakan itu rasanya enggak enak banget ya teman-teman setelah beres di ruangan tengah lanjut ini di ruangan tengah di dapur besi rumah aku ya ini tuh enggak terlalu berantakan cuma udah lama enggak deep clean nah aku tuh sekarang tuh mau turun-turunin semua perabotan yang ada karena walaupun ini enggak dipakai masak tapi tetap aja debu sama suka banyak teh cicak gitu ya teman-teman ini wastaplenya juga suka dipakai kalau misalkan aku cuci piring malem-malem nah kalau cuci piringnya siang-siang itu biasanya yang di luar ada ya jadi kalau di luar itu jongkok nah kalau disini itu berdiri nah supaya wastaplenya itu bersih mengkilap aku pakai ini cuma pakai sunlit aja sih walaupun enggak dicuci setiap hari begini minimal satu minggu sekali ya teman-teman biar si kotorannya itu tidak berkerak selamat menikmati alhamdulillah pekerjaan aku ini udah hampir selesai ya teman-teman terima kasih udah ngikutin aku dari awal sampai akhir semoga ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman jangan lupa terus dukung channel youtubeku ini supaya makin berkembang dengan cara subscribe bagi yang belum dan terima kasih sudah yang sudah menonton video aku jangan bosen-bosen ya teman-teman dan tujuan utama sekali lagi tujuan utama di buatnya youtube aku itu untuk menyemangati terutama diri aku sendiri untuk selalu semakin untuk semakin rajin lagi bersih-bersih rumah dan juga mudah-mudahan ini tuh menginspirasi semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia bahkan mudah-mudahan di seluruh dunia ya teman-teman karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini nah ini anak-anak aku lagi ngepel juga mereka itu ada disini akhirnya mereka terusir begitu saja ya teman-teman nah disini aku tuh suka pakai lap di kaki itu tuh supaya nah anak-anak itu biasanya suka lari-lari nah kalau pakai lap di kaki itu empelannya itu cepat kering ya teman-teman terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga ada manfaatnya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh